Profil Bayim Cilik mendadak jadi sorotan usai menceritakan kisah pilu yang dialaminya. Sejak tahun 2022 silam, Bayim sudah tidak mendapatkan nafkah dari sang ayah. Hal tersebut ia beberkan dalam podcast Kasih Solusi pada 5 September lalu. Bayim Cilik adalah salah satu aktor yang populer sejak usia muda. Berkat akting dan wajah imutnya, Bayim berhasil memikat hati banyak penggemar. Kini namanya kembali menjadi sorotan, usai berita tentang dirinya yang tidak lagi dinafkahi oleh sang ayah tersebar. Bayim Cilik memiliki nama lengkap Ibrahim Halil Al-Katiri. Akter Cilik tersebut lahir di Batu Jawa Timur pada 7 Juni 2005. Bayim adalah anak kesayangan dari Halil Fuad Al-Katiri dan Sakinah. Bayim pernah mengenai pendidikan di SMA Surya Buana Malam. Ia juga menjadi satri di salah satu pesantren di Jawa Tengah. Bayim Cilik mengawali karirnya di dunia maya sejak tahun 2007. Saat itu usianya baru menginjak 3 tahun. Karena tidak mikian, Bayim yang cerdas mampu membuat penonton hanyut dalam peran yang ia mainkan. Profil Bayim Cilik memulai karirnya sebagai pemeran pembantu dalam sebuah sinetron berjudul Cerita SMA. Dalam sinetron tersebut, Bayim Cilik terkenal sebagai sosok yang polos dan mengemaskan. Nama Bayim Cilik semakin meroket ketika membintangi sinetron Tarsan Cilik. Sejak tahun 2014, Bayim Cilik telah membintangi 11 judul sinetron Stripping. Dalam beberapa judul sinetron, Bayim berhasil mendapatkan peran utama sebagai aktor Cilik. Selain terjun di layar kaca, Bayim Cilik juga berkontribusi dalam dunia tarik suara. Setelah itu, Bayim undur diri dari dunia hiburan untuk fokus belajar. Mirisnya seluruh pendapatan Bayim saat menjadi pemain sinetron Cilik dibawa kabur oleh ayahnya. Total kerugian yang ia alami mencapai 32,4 miliar rupiah. Bayim Cilik juga menyebutkan bahwa hubungan keluarganya kacau semenjak kedua orang tuanya berpisah. Terhitung sudah 2 tahun, Bayim harus ikut mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat profil Bayim Cilik sangat populer semasa kecilnya. Setelah membeberkan kisah pilunya, Bayim Cilik mengaku mendapat teguran dari pihak keluarga. Keluarga Bayim menilai bahwa ia telah mencoreng nama baik orang tuanya sendiri. Namun Bayim membantah hal tersebut. Menurutnya apa yang ia ungkapkan adalah fakta. Ia sama sekali tidak berniat untuk meredahkan sosok sang ayah.